Polisi dan Pemolisian Polisi sebagai fungsi dan sebagai petugas Sebagai institusi tentu akan berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan Berkaitan dengan sistem peradilan atau kriminal justice system Juga akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan keadilan Polisi sebagai fungsi kita melihat bahwa polisi di dalam menjaga keteraturan sosial Adalah memberikan jaminan keamanan dan rasa aman Agar bagaimana warga masyarakat ini dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang Yaitu mampu melaksanakan segala aktivitas untuk menghasilkan produktivitas Di dalam proses produktivitas itu ada hambatan, ancaman, tantangan Bahkan gangguan yang dapat merusak, menghambat dan mematikan produktivitas itu Sehingga diperlukan etika, norma, moral, aturan, hukum Untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaatinya Diperlukan institusi yang menangani, salah satunya ada polisi Nah disini lah polisi melakukan kegiatan atau pekerjaannya melalui pemolisian Pemolisian atau policing boleh dikatakan sebagai segala usaha atau upaya Yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun operasional Dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan keteraturan sosial Pada kontek inilah polisi sebenarnya ketika melakukan pekerjaannya Memberikan jaminan keamanan dan rasa aman Mendukung produktivitas sehingga masyarakat bisa bertahan hidup tumbuh dan berkuang Inilah kontek polisi sebagai penjaga kehidupan Yang kedua polisi ini sebagai penegak hukum dan keadilan Hukum sebagai simbol peradaban Maka kontek polisi menegakkan hukum adalah mencegah agar jangan terjadi masalah atau konflik yang luas Yang ketiga membangun budaya tertib Keempat supaya ada kepastian Dan kelima ini adalah untuk edukasi Jadi polisi menegakkan hukum dan keadilan adalah untuk menjaga dan membangun peradaban Sehingga kontek polisi menjaga atau pembangun peradaban Yang ketiga adalah kaitannya polisi ini beradaannya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Kegiatan yang dilakukan pada pola preemptive, preventive, represive, bahkan rehabilitasi sekalipun Ini demi kemanusia Mengangkat harkat martabat manusia Manusia yang bisa hidup, tumbuh dan berkembang, produktif, terjamin keamanan rasa aman Ada aturan-aturan untuk menjaga dan menegakkan peradabannya Nah disinilah polisi juga sebagai pejuang kemanusiaan